Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya mau tanya Bagaimana cara menghadapi Orang yang sirip Terhadap kita Dalam Ulang ya Bagaimana cara menghadapi orang sirip Dalam jual beli Apa sebaiknya hijrah atau bagaimana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menghadapi orang yang sirip Sirip itu dengki ya Dengki kepada kita Biasa Kalau ada orang bertanya Saya akan nunjuk kepada yang bertanya dulu Jadi nasihat itu Jadi kalau menyelesaikan masalah Jangan orang luar dulu Diri kita sendiri Ada sebetulnya Jangan-jangan kita Yang punya sifat jelek Yaitu Berprasangka buruk Kepada orang lain Ini berbahaya Kemarin yang kita sebut disini Gara-gara bunga Di depan Toko kita Sudah bilang Siapa naruh bunga Padahal itu orang Jatuh bunganya Kita sudah bilang Jatuh bunga Ada bau pesing disitu Pesti ada orang Sengaja Mengkencing disini Ya itu Sengaja kencing Tapi bukan karena ingin Merusak toko kita Kandang kita itu Punya prasangka buruk Sehingga Di saat Usaha kita gagal Langsung Mau nyalahin siapapun Tidak bisa nyalahin diri sendiri Malu Akhirnya ngomong Saya diganggu bu ya Toko saya Ada orang sirik Sama saya Ada ini Nah ini perlu dikoreksi Diri kita sendiri Kadang-kadang kita mudah Sensitif sama orang Perasangka buruk sama orang Sehingga orang Dianggap jelek semuanya Nah Kalau ternyata Anda tidak seperti itu Anda orang baik-baik Nah Kalau memang Anda Orang baik-baik Apakah Siriknya Seseorang mengurangi Riski Anda Tidak Orang sirik itu capek Bukan sirik ya Orang dengki saja Saya ubah Sirek Orang dengki itu Capek dia Dan kedengkiannya Seperti apapun Tidak akan mengurangi Riski Anda Yang capek dia Bukan Anda Maka dari itu Anda itu baru hebat Dan benar Hati Anda Kalau didengki sama orang Tidak terpengaruh Kalau Anda Didengki sama orang Bingung Anda yang rusak Yang mendengki itu siapa Nabi saja ada yang mendengki Apalagi model kita Nabi yang mendengki Orang-orang besar Nabi yang mendengki Adalah orang besar Abu Jahal dengki Kepada dia Kepada beliau Jadi Mendengki Jadi kalau ada Bagaimana Kalau ada orang sirik Apa sikap kita Sikap kita adalah Tata hatimu sendiri Agar engkau Tidak berubah Menjadi jahat Kepada dia Biarin dia Mendengki kita Sampai Bagaimana Sampai dirimu Tidak Sampai dirimu Merasa Tidak ada yang Mendengkimu Itu saja Tidak penting Orang mendengki ini Kalau ada Ngirusi orang Mendengki Padahal belum itu Mendengki Karena perasaan Buruk kita Coba Alangkah Tersiksanya Kalau orang punya Perasaan Buruk Sehingga nanti Adiknya Diperasaan Kau Buruk Toko Sebelah Adiknya Tokonya Rame Kemudian Pas ada Orang Mau ke Toko Kita Dia Eh sini Sini Padahal Dia bukan Ingin Mengajari Untuk Mengambil Itu Teman Lamanya Tapi Dasar Hati Panggil Panggil Musuhan Semuanya Hati Busuk Maka Dari itu Perlu Ditata hati Dan itu Adanya Di majlis Ilmu Mengajari Untuk Menata hati Anda Jangan Berasa Peduli Di saat Dengki Khususnya Anda Yang Diri Anda Adalah Seorang Ustaz Yang Menapakkan Kakinya Dijalannya Rasulullah Sebagai Juruda Wah Kalau Anda Masih Terpengaruh Dengan Gangguan Kedengkian Seseorang Anda Tidak Usah Jadi Ustaz Balik Nyantri Saja Di pesantren Al-Bahjah Nanti Diganggu Sama Ustaz Lain Saja Langsung Bingung Tidak 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 Mengurangi Mendengki Dirimu Itu Pertanda Ada Keberhasilan Padamu Ngapain Mendengki Kalau dirimu Adalah Misalnya Bisnisnya Nyongsep Duit Tidak Punya Rumah Tidak Ada Apanya Yang Didengki Jadi Kalau Mendengki Dirimu Pasti Karena Sebuah Keberhasilan Makanya Kalau Ada Orang Ngaku Buya Ada Orang Syirik Sama Saya Kamu Punya Apa Si Siapa Mengiri Kepada Kamu Apalagi Misalnya Jadi Kandang Perasaan Kita Tapi Memang Ada Orang Ngedengki Kepada Kita Maka Kunci Tata Hatimu Jangan Terlalu Mikirin Yang Demikian Itu Agar Anda Bisa Tetap Jalan Sampai Kepada Tujuan Mikir Orang Ngedengki Maknanya Menghentikan Langkah Dan Menghentikan Langkah Adalah Menunda Keberhasilan Wallahu A'lam Biswa